Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Keluarga Cendikiawan Budis Indonesia atau KCBI mengadakan acara silaturahmi kebangsaan di JXPo Kemayoran Jakarta Pusat dengan mengusung tema strategi pengelolaan Candi Buddha mewujudkan Indonesia Emas 2045. Acara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Candi Buddha di Indonesia melalui perspektif kebudayaan dan keagamaan. Acara ini mengadirkan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi, Ketua Umum DPP KCBI YMBKU Dhammafudotera, serta Wakil Ketua Umum DPP KCBI Karuna Murdaya. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengapresiasi acara silaturahmi yang diinisiasi oleh KCBI. Dia mengatakan pengelolaan Candi Buddha di Indonesia menjadi bagian dari Kementerian Kebudayaan yang bekerjasama dengan masyarakat untuk melestarikan dan memanfaatkan Candi. Fadlizon mendukung penuh acara silaturahmi kebangsaan ini. Menurutnya, peran dari masyarakat, komunitas hingga para tokoh Buddha di Indonesia sangat penting untuk ikut membantu memajukan kebudayaan Indonesia. Kami sangat apresiasi, sangat menghargai inisiatif dari KCBI, tokoh-tokoh cendikiawan dan tokoh-tokoh agama Buddha, terutama dalam bagaimana strategi dan peran serta masyarakat di dalam pemeliharaan Candi-Candi Buddha yang ada di Indonesia. Sebagai Menteri Kebudayaan, tentu ini bagian dari tugas kami juga, bekerjasama dengan masyarakat untuk melestarikan, memelihara, mengembangkan, bahkan memanfaatkan dalam konteks pemajuan kebudayaan. Dan kita tahu bahwa situs-situs Candi-Candi Buddha di Indonesia ini luar biasa banyaknya. Tentu yang paling monumental adalah Candi Borobudur, Candi Mura Jambi yang sekarang ini sedang dalam proses renovasi, didukung sepenuhnya juga oleh Kementerian Kebudayaan, dan juga situs-situs lain yang berada di bawah BLU dari Museum dan Cagar Budaya, antara lain juga situs Batu Jaya dan lain-lain yang ada di Kerawang. Kita berharap ada kerjasama antara Kementerian Kebudayaan ini dengan masyarakat. Dalam hal ini misalnya dalam persoalan pemeliharaan, pelestarian, pengembangan, dan juga pembinaan atau pemanfaatan terhadap situs-situs Candi Buddha, tentu dengan masyarakat Buddha di Indonesia dengan komunitas-komunitas seperti juga dengan organisasi cendekiawan Buddha di Indonesia. Jadi dengan demikian kemudian ada interaksi yang baik ya, karena kita mempunyai tanggung jawab. Seperti Candi Borobudur ini kan sudah menjadi World Heritage. Kita akan makin banyak ke depan ini untuk mendaftarkan Cagar Budaya di tingkat nasional, dan juga tentu saja sangat berdukung dan memang harus ada tindak lanjut ya, follow up ke depan, karena ini harus ada peran serta masyarakat, peran serta dari komunitas, peran serta dari juga tokoh-tokoh ya, untuk ikut membantu memajukan kebudayaan kita, termasuk melestarikan dan memelihara, mengembangkan candi-candi yang ada di Indonesia. Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesakralan candi-candi, termasuk candi Borobudur. Tadi saya katakan ya bahwa Borobudur itu banyak sekali fungsinya ya, tapi sekalipun fungsinya begitu banyak, tapi fungsi kesakralannya tidak boleh dihilangkan. Karena Borobudur itu kebangkaan semuanya, bukan hanya kebangkaannya Buddha, tapi kebangkaan dunia. Candi Borobudur ini adalah candi yang betul-betul terlindungi oleh dunia ya, PBB. Karena itu kita menghimbau kepada masyarakat setempat itu, betul-betul memberikan apresiasi yang secara spiritual, bahwa bangunan sakral seperti itu yang dikeramatkan oleh para penganutnya, itu jangan sampai nanti kita melakukan rasionalisasi yang justru menyimpan daripada fungsinya. Tapi pada saat yang bersamaan juga bagaimana Borobudur ini bisa memberikan kontribusi secara ekonomis dalam masyarakat sekitarnya. Tidak usah dipertentangkan itu kan, insya Allah. Nah, jadi saya kira inilah kebangkaan Indonesia, inilah kebangkaan dunia. Mari kita rawat bersama. Ketua umum DPP KCBI IEM Biku Dhamma Fudotera mengungkapkan, acara silaturahmi kebangsaan ini menjadi momentum untuk memanfaatkan strategi guna mendapatkan peningkatan spiritual religi yang ada di Indonesia, khususnya candi-candi Buddha seperti di Candi Borobudur dan Candi Mwaro Jambi. Berbicara dengan strategi, kita melihat bahwa secara geopolitik Bapak Ibu saat ini di luar negeri, khususnya India dan China, ini memiliki, ya kita bilang konflik ya. Dan sampai hari ini, turis visa untuk masyarakat Cina itu tidak diterbitkan oleh India. Oleh karena itu, ini adalah satu momentum kita, bagaimana memanfaatkan strategi untuk mendapatkan peningkatan spiritual religi yang ada di Indonesia, khususnya di Candi-candi Buddha seperti di Borobudur dan Mwara Jambi. Dengan adanya pemanfaatan candi-candi Buddha, bantai yakin kita bisa mendapatkan begitu banyak devisa yang masuk. Sebagai contoh, bantai sendiri, kita ada wihara di Bodhgaya di India, dan di India, candinya lebih kecil dan Borobudur, itu bisa menghasilkan lebih dari 100 triliun per tahun. Bayangkan kalau 100 triliun per tahun, satu persen untuk masyarakat bagelang. Bagaimana? Itu sudah sangat luar biasa. Ya, apalagi kalau dibagi dua, masyarakat bagelang dan Jambi. Mereka rasa Jambi itu akan menjadi tempat yang luar biasa. Nah, kemudian Bapak-Ibu, masyarakat buddhist di Asia Tenggara, itu kami ada sekitar 40 persen. Oleh karena itu, ketika pemanfaatan Candi Borobudur maupun Morajambi dapat dimaksimalkan, kami yakin ini akan menjadi impact yang sangat besar, bukan hanya untuk Borobudur itu sendiri, masyarakat yang ada, maupun untuk semua elemen bangsa. Oleh karena itu, Bante mengajak para pimpinan-pimpinan majelis mari bergandeng tangan bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kebudayaan untuk memujukkan strategi pemanfaatan Candi Budha di Indonesia. Oleh karena itu, YM Biku Dhamma Vudutera mengajak para pimpinan majelis bergandeng tangan bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kebudayaan untuk memujukkan strategi pemanfaatan Candi Budha di Indonesia. Tim Eljon Media, laporkan.